Pah, pah, iya Anak kita gimana, Pak? Dia yang dipondok Oh, yuk Kita jengok, yuk Jadi Anaknya dipondok Bapaknya yang heboh Ibunya yang heboh Ingin jengok terus anaknya Pada anaknya aman-aman saja dipondok Betul? Betul Jadi kalau sudah cinta Dia ingin dekat bersamanya Subhanallah Siap berkorban untuknya Siap datang Jarak jauh sekalipun Siap mendatanginya Jadi Jadi yang ketiga ini Ingin dekat kepadanya Suami cinta istri Ingin selalu berdampingan dengannya Betul, Pak? Betul Alhamdulillah Di zaman sekarang masih ada Suami yang mencintai istrinya Masya Allah Luar biasa Masya Allah Godaannya sudah sangat berat, Pak Bersyukurlah, Pak Benar, bersyukur kepada Allah Walau masih ada cinta pada istri Itulah biasa, Pak Sekarang sudah berat, Pak Godaan begitu banyak Maksud begitu mudah sekarang Ya Allah Kuatkan iman kami, Ya Allah Benar, Bapak Ibu Godaan sangat berat Kalau Ibu Tidak usah ditanya sudah Ya, Bu, ya? Pasti ya, Bu, ya? Belum tentu, Pak Ustaz Oh, gitu Saya melihat ada sebuah perkantoran Itu disitu adalah Tempat kaum wanita karir Minta cerai Ya Allah Kenapa kau minta cerai? Karena dia merasa penghasilannya lebih banyak daripada suaminya Ngapain saya kalau hanya bersenang-senang Aku bisa bersenang-senang semua Laki-laki lahir Uang aku sudah punya Ah, sudah, gak apa-apa Minta cerai Banyak sekali kasus seperti ini Nah, Bu, jaga Kita akan membahas nanti tentang keluarga Sebagai tema pokok dalam kita pembahasan ini Jadi, ini semua salah satu bukti cinta Jadi, ingin dekat kepadanya Itu cinta Malam itu, istrinya bangunin Pak, Pak, ya? Mama ngidang Apa? Minta baksu, Pak, cariin, Pak Jam 2 malam Karena cinta Dia bangun Ambil motor Cari Teriling suruh kotak Cari sampai ketemu Itulah cinta Jadi, dia berkorban Demi yang dicintai Bu Ada suami begitu, Bu? Ada, Bu? Alhamdulillah, masih ada Alhamdulillah Masya Allah Nah, coba Ketika anak menangis Yang bangun siapa? Bapak atau ibu? Ibu Kata bapak Saya pun saat bangun Tapi aku bangunin istri Ma Ma tu Anaknya bangun Beda Bapak ibu Bangun, Ibu Bangun ibu Halus Satu kalimat yang Bapak ucapkan Dengan kata-kata kasar Akan membekas di hatinya Sepanjang hidupnya Hindari berkata kasar Pernah satu hari Aisyah Radulahu Anha Istri Nabi Dia sempat mengucapkan Kata-kata yang menyinggung Nabi Biasa Ini manusia biasa Dalam arti bahwa kehidupan keluarga Nabi Nabi kan istrinya Lebih daripada satu Artinya istri Nabi Bukan hanya satu Ada istri-istri yang lain Nah tentu Ada cemburu Di antara para istri itu Pas Paginya Nabi langsung Berangkat ke rumah Aisyah Tadi malam Giliran Hafsah Hafsah Badannya pendek Aisyah Badannya tinggi Pagi hari itu Begitu Nabi Mau masuk ke pintu Aisyah berkata Radulahu Anha Biasa Temburu Manusiawi Sudah puas sama Hafsah yang pendek itu Nabi Nabi Tidak langsung marah pak Enggak Nabi tahu perasaan wanita Nabi Tidak langsung bilang Mulutmu jaga Bukan begitu Gue gampar tuh mulut Bukan Bukan begitu Nabi mengajak Aisyah Sini Aisyah Duduk sini Pas di sampingnya duduk Nabi cerita Aisyah Ya Rasul Kamu tahu gak tadi Ngucapin apa Ya Rasul Itu ucapanmu itu Kalau aku ambil Lalu aku celupkan Ke air laut Semua air laut Semua air laut Akan busuk Langsung Aisyah Merasa bersalah Dan sejak itu Aisyah tidak mengulangi lagi Ucapannya Jadi begitu cara negur Pak Halo pak Begitu cara negur Kalau ibu sedang cemberut Misalnya Ajak keluar Itu lihat bulan Purnama tersenyum Masya Allah Indahnya Betapa indah Itu senyum Bulan Purnama Akhirnya Mama tersenyum Betul Betul Halo Bapak setuju Nah insyaAllah Storm istan Salsa Sim Salsa Salsa Terima kasih.